Hasto tak lagi sindir Jokowi, eks-politisi PDIP. Perannya selalu dikerdilkan dan tak dihargai. Publik kini melihat pemberontakan nyata dari Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, terhadap PDIP. Itu semua akibat perlakuan elit PDIP yang tak menghormatinya dan kerap menganggap remeh pada Jokowi. Dengan membentuk poros baru di Pilpres 2024, yakni mengangkat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres, mendampingi Prabowo Subianto, Jokowi seakan ingin head-to-head dengan PDIP. Melihat realita itu, kini elit PDIP mulai sadar. Merek tak lagi terus menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Salah satunya sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto kini menyatakan Jokowi adalah Presiden RI. Menurut Hasto, semua kerja Jokowi itu akan diteruskan oleh ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal itu disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan soal status Presiden Jokowi sebagai kader PDIP. Setelah anggota keluarganya bergabung mendukung capres kawapres Prabowo Gibran. Ya, status Pak Jokowi sebagai Presiden RI kepemimpinan ganjar Mahfud ke depan justru mengambil saripati dari keberhasilan Pak Jokowi. Tetapi bergerak lebih cepat dengan spirit penegakan hukum yang lebih kuat, kata Hasto, Prabu, 22 November 2023. Politisi asal Yogyakarta ini menilai gerakan pemenangan ganjar Mahfud bakal menyentuh akar rumput secara nyata. Sebab, semangatnya adalah untuk kemajuan Indonesia Raya. Sehingga apa yang dilakukan Pak Ganjar dengan berusukan, dengan sakset menyelesaikan masalah rakyat dengan cepat dan gaspol itu menunjukkan suatu spirit dalam membangun kemajuan Indonesia kita, ungkap Hasto. Sedangkan, ganjar Pranowo sebagai lawan politik kini mulai mengenyampingkan Jokowi. Dia terus menyindir kinerja Jokowi yang dianggap tak becus di banyak bidang. Sementara itu, Wakil Ketua Komandan Relawan Prabowo Gibran Roy Maningkas mengatakan pemberontakan yang dilakukan Jokowi terhadap PDIP bisa dimaklumi. Karena selama ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menempatkan Jokowi sebagai petugas partai. Menurut mantan sekretaris PDIP Sulawesi Utara, itu sebuah kekeliruan. Terima kasih telah menonton!